Intro Hai Lemonisen, ketemu lagi sama Mpok Risma di dapur Lemonilo. Nah kali ini Mpok mau masak Lemonilo Martabak Mie with Chicken Curry. Nah semuanya nih bahan-bahan kali ini didukung oleh Segari. Buat para Lemonisen kalau misalnya mau masak enak dan yang bermanfaat di rumah. Nah kalian bisa coba deh mendapatkan promo menarik dari Segari. Gunakan kode promo Segari X Lemonilo. Nah itu pakai huruf kapital ya, huruf-huruf besar semua. Dan dapatkan potongan Rp30.000 dengan minimal Rp100.000 pembelian sayur-mayur, buah-buahan, dan daging. Nah ingat ini tuh promonya cuma sampai tanggal 31 Juli 2021. Oke jangan ketinggalan. Nih Lemonisen kalian kalau ingin tahu resepnya yang komplit ada di description boxnya. Bisa dilihat ya. Oke nih sekarang Mpok udah panasin panci. Sekarang Mpok mau masukin minyak kelapa dari Lemonilo juga. Jangan banyak-banyak secukupnya aja ya. Oke nah setelah itu ini ada potongan bawang merah. Tapi iris kasar kalian masukin ya. Sampai dia berwarna kekuningan. Dan pastinya harum. Nih kita tumis. Untuk banyaknya ini kalian selera ya mau banyak atau enggak untuk bawang merahnya. Kalau misalnya kalian mau pakai bawang bombay juga boleh. Tapi kalau untuk bawang merah tuh enak dia lebih harum dan lebih tasty gitu. Ini bener-bener harus sampai warnanya kecoklatan. Nah setelah berwarna kekuningan dan harum. Kita tambahkan bawang putih cincang dan jelisan jahe. Nah jahenya juga boleh sekolah dikeperek. Ini Mpok cuman diiris aja. Diaduk lagi ya sampai bener-bener wangi. Kita tambahkan ada irisan tomat besar dan juga ada cabai rawit. Mau cabai rawit warna hijau juga enggak apa-apa. Bebas ya. Kita aduk-aduk lagi. Sampai dia layu tomatnya. Untuk tomatnya selera juga nih. Kalian boleh pakai dua butir yang tomat besar. Ataupun tiga. Ya tiga buah. Dan Mpok ini pakainya ini tiga. Terus si bijinya itu Mpok buang. Supaya enggak terlalu banyak airnya gitu loh. Ini wangi banget nih. Aduk terus sampai dia layu. Nah setelah sudah layu baru kita masukkan ini salah satu produk dari lemonilo juga nih. Ada kunyit bubuk. Ya. Kita masukkan. Lalu kita masak lagi. Nah setelah tomatnya sudah layu dan hampir menjadi pasta. Sekarang kita masukkan ayamnya. Ini Mpok pakai ayam pile paha atas. Ya. Kalian juga boleh pakai bagian dada. Ataupun paha bawah. Aduk lagi. Sampai si ayamnya ini berubah warna. Ya. Nah. Lalu kita tambahkan. Ini ada rempah jahe dari lemonilo. Ya. Jahe bubuk. Tambahin lagi ya. Karena tadi kan jahenya dipotong. Ini yang bubuknya. Tambah jahe. Lalu ada satu lagi ini. Nih. Bawang putih. Pakai. Lalu karena Mpok tadi pakai ayam kampung. Jadi ada kaldu. Ayam kampung dali. Lemonilo. Pakai. Nah sekarang kita pakai cilita dari lemonilo. Untuk banyaknya sesuai serila kalian ya. Kalau kalian mau tambahin. Lebih banyak. Kayaknya Mpok mau tambahin lagi dia. Lebih banyak deh. Oke. Aduk lagi. Nah tadi Mpok kan udah masukin nih. Cilita nih banyak. Karena Mpok sama keluarga tuh senang pedas. Jadi untuk kalian yang gak suka pedas gak usah banyak-banyak ya. Dan ini gampang banget masaknya buat keluarga kalian. Nah yang selanjutnya Mpok mau pakai garam masala ya. Taruh di sini. Lalu kita kasih garam. Dan kita tambahkan gula. Oke. Aduk lagi. Hmm. Baunya udah mantap nih. Enak banget. Ini belum matang loh. Nah. Nah sekarang. Yang terakhir kita tambahkan air. Ya. Airnya sekitar 200 mili. Tambahkan air. Oke. Aduk. Nah. Kalau udah selesai. Sekarang kita tinggal tutup. Tunggu sampai dia mendidih dan matang. Sekitar 20 menitan. Ya. Oke. Setelah 20 menit kita lihat ya. Airnya sudah menyusut belum. Nah. Tuh. Udah kental. Baunya juga. Hmm. Harum banget. Nah. Terakhir nih. Mpok kan mau pakai ini nih. Lemonil curry kan. Mpok mau pakai bumbunya. Jadi ini terakhir aja dipakainya. Kecilin dulu. Sekarang kita pakai. Biar rasanya tambah. Mantap. Nampol. Masukin. Kita aduk. Jangan lupa. Juga sama. Minyaknya. Kita masukkan ya. Nalain lagi. Sip. Nah. Kita aduk. Nah sekarang. Udah selesai nih. Mpok mau matiin. Ya. Matikan dulu ini. Lalu nanti Mpok mau taruh di. Wadah mangkok. Ya. Wuh. Sip ya. Kita taruh sini deh. Nah sekarang. Mpok mau masak. Mie nya. Untuk dijadiin martabaknya. Oke. Mpok mau cuci-cuci dulu ya. Nah. Untuk lemonillo martabak mie-nya. Mpok mau rebus dulu nih. Ya. Ini yang lemonillo. Rasa kari. Agak diancurin tapi jangan banyak-banyak ya. Taruh. Kita aduk. Dan kalau bisa ini jangan sampai matang banget ya. Ini setengah matang aja. Soalnya nanti kita mau di. Sauté. Kayak gitu ya. Jadi bukan digoreng. Kalau digoreng kan minyaknya banyak. Kalau ini enggak. Kita taruh di piring. Nah sekarang tadi Mpok udah. Taruh dua telur ya. Sekarang tinggal dikasih. Garam. Lalu sekarang Mpok mau pakai bubuk lada. Ini dari lemonillo juga. Ini lada alami. Mpok mau pakai. Secukupnya aja. Lalu kita aduk. 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 Dan jangan lupa kita masukkan irisan daun bawang. Ya ini selera. Mau berapa banyak selera ya. Oke. Kita masukkan. Bisa pakai yang batangnya sama daunnya. Campur juga boleh. Sekarang tinggal rebusan dari mie-nya. Kita masukkan. Lalu kita aduk. Nah sambil diaduk. Sekarang Mpok mau panasin dulu kompornya. Mau taruh pan. Nih. Ini buat bikin martabaknya. Oke. Ini sambil menunggu panas ya. Kita aduk. Sekarang kita kasih minyak kelapa lagi. Yang dari lemonillo. Sedikit aja. Yang penting sudah tercampur. Sudah merata. Ke dasar pannya. Nah. Kalau udah panas. Baru kita masukkan pelan-pelan. Ya. Masukkan. Lalu kita ratakan. Kita tutup. Tunggu sampai bawahnya nih. Dasarnya agak kecoklatan. Ya. Jadi kita tutup. Kita diamin aja. Ingat nih. Api yang kecil supaya enggak gosong. Nah. Kita tunggu ya. Oke. Tadi Mpok udah lihat nih. Bawahnya udah mulai kecoklatan. Berarti udah matang. Sekarang kita angkat. Mati dulu. Ting. Kita taruh di sini ya. Taraaa. Jeng jeng jeng. Nah. Sekarang. Mpok mau potong-potong. Sebenarnya boleh sih. Nunggu. Nunggu dingin juga juga boleh sih. Terus potongnya. Terserah ya. Mau kotak-kotak kayak martabak. Atau mau dibikin kayak model pizza. Itu terserah kalian ya. Nah. Sekarang Mpok mau bikin yang kayak pizza aja. Bagi gampang. Ya. Potong ini. Masih panas. Potong lagi. Jadi empat. Nah. Sekarang. Ini udah jadi. Mpok mau plating. Ya. Plating ala Mpok. Bebas ya. Ini Mpok udah cuci tangan ya. Bersih ya. Hup. Tuh. Uh. Ini crunchy banget nih. Tuh. Makanan menu buat kalian sekeluarga. Nah. Tinggal ditambah. Chicken curry-nya. Dan tinggal digarnish. Dan taburkan daun bawang. Nah. Sekarang Mpok mau coba martabak yang tadi Mpok bikin ya. Kita pakai chicken curry-nya. Nah kalau kalian mau dicocok langsung disini juga boleh. Nih. Ayamnya juga. Tuman Mpok mau pakai sendok aja biar agak sedikit mener gitu. Hmm. Spice. Enak. Enak bener. Ya. Hmm. Kalian mesti coba masak ini buat keluarga kalian di rumah ya. Dan kalau kalian ingin membeli produk-produk dari Lemonilo. Kalian bisa lihat di aplikasinya dan di website-nya. Dan jangan lupa tonton terus Lemonilo Kitchen di channel Youtubenya. Lemonilo. Sampai jumpa. Terima kasih.